Sakit Kedelapan Karena penyakit para Ain Nah ini penyakit yang paling berbahaya Kata Rasulullah Ain lebih bahaya daripada Sihir Ain itu mata Jadi artinya Ain itu adalah penyakit Pandangan mata pujian yang berlebihan Wah ini paling ngerin Karena ini melebihi sihir Ini melebihi santai Orang kalau sudah kena Ain Efek sampingnya ada empat Pertama Sakit-sakitan dan Tersembuh Jadi kalau misalkan teman-teman pernah Mengembati pasien Terusak sembuh-sembuhnya Mungkin Sejadi dia kena Ain Karena kalau kena Ain dia sakitnya lama Terusak sembuhnya Yang kedua Jadi bandel Yang ketiga Meninggal cepat Yang keempat Jadi gila Ngeri Nih Jangankan Ke manusia Saking bahayanya Ain Walaupun ke Tumbuh-tumbuhan Ke Benda-benda Kalau kena Ain udah rusak Contoh nih Kang Hanabi punya pohon Baru berbuah Buah jeruk Lagi apa Subur-suburnya gitu Datang Antarko Wih Buahnya mantap Men Kang Hanabi ini Dipujilah berlebihan Hebat amat ini Kayaknya mali semua ini Itu besoknya Mati itu Buahnya gak berbuah Mati semua Itu ya Bahayanya Ain Itu paginya Pohon Kang Hanabi ya Sebaliknya Apa namanya Berbuah banyak Itu jadi mati Itulah pandangan pujian Berlebihan Atau misalkan Kang Surya Baru beli mobil Fortuner Pak Jero Wih baru itu Youtube naik Youtube naik Karena udah Gajinya perbulannya udah 8 miliar Udah malah-malah Aamiin Tiba-tiba Mas Willy Langsung muji kan Wih Cakep awet mobilnya Kang Surya Dipuji berlebihan Nanti di depannya Itu mobilnya mogok Mobilnya mogok Antarko Banyak petus Nah itu ya Itu salah satu efek Bahayanya Pujian Bukan Berarti kita gak boleh muji Kalau mamuji Sebelum kita muji Baca dulu Masya Allah Atau Seolah Muhammad Kurya Kalau itu gak apaan Tapi kalau langsung Wih Gila Gila ludrul Gila ludrul Harusnya Masya Allah Wih Gila Makanya jadi gila Jadi jangan Kalau Melihat yang bagus-bagus Takjub Jangan bilang gila Wih Gila itu orang Harusnya Masya Allah Cantiknya Janda sebelah Masya Allah Nanti itu mogoknya rusak Itu baru kemahluk ya Balik ke orang Misalkan katakan Darfo Wih Kang Willy ya Ganteng amat Sekarang mah Udah keluar bisik Makin glowing aja Nanti besoknya Makin rusak Itu muji atau Emang penghinaan Masya Harusnya kan bukan glowing Tapi makin kayak apk Artinya Kalau kita muji berlebihan Tanpa ada salah Dengan memuji Allah dulu Nanti kena air Orangnya Tiba-tiba sakit Setruk Gila Dan lain Ngeri kan penyakit air Saya pernah ngebatian Kena air Jadi Ayahnya itu Orang Belanda Ibunya cantik Orang Sumatera Beletron Anak cantik Udah usia 8 tahun Belum bisa ngomong-ngomong Padahal Orangnya cantik Kenapa Karena sakit cantiknya Di foto Di post Di Facebook Banyak yang like dia Udah tuh abis Kena ujian Makanya kenapa para wali Pengen bersembunyi Mereka sengaja Makanya umurnya para wali Panjang-panjang Itu diantara hasianya Karena mereka Nggak mau gila ujian Makanya para wali Ada umurnya 200 tahun 800 tahun Kenapa bersembunyi Tadi kan Salah satu efeknya Kalau kena air Itu Mati muda Cepat matinya Terkenal nih Siapa terkenal Cepat juga matinya Makanya Di balik ujian Kalau kita bangga Kita senang Akan jatuh Di balik hinaan Kalau kita ikhlas Naik Kita derajatnya Makanya para awliya Kan suka nyama Apa kayak dikendal Ada kan Sesamur Orang tau dia Gembel aja Benar ada awliya Sesamur Itu dikendal Itu Ajar kenal Itu Karena pakaiannya Emang bener-bener Seperti orang Dia Ber tahun-tahun Udah Gimbal Rambut Padahal Awliya Ya Sesamur Ditinggal Ada Tinggal Namanya Sesamuddin Sesamuddin Yang tahun Beliau Asli Siapa namanya Kamurya Sahmuddin Sudah meninggal Itu pun meninggalnya Bukal ini Yang pengen meninggal Ketahuan Ketahuan Amit Amit Sowan Dibongkar Dibongkar Kaliannya Kan sejarahnya Katanya Ada yang Sowan Ke Kibdham Amin Karena Sesam Wali Kan Karena Layari Full Wali Tidak Mereka Wali Kalau bukan Wali Lagi Jadi Ketika Sowan Kamu dari mana Saya dari Kendal Salam Ketika Saya itu Emang Saya iya Tapi Tahu Dia gembel Aja Pas pulang Assalamualaikum Diam aja Assalamualaikum Saya salam Dari Sesamud Langsung Bilang Langsung Ya Allah Sekarang Juga Cabut Nyawa Saya Karena Kenapa Kalau orang Sudah dikenal Dia Minta Doa Minta Air Takutnya Kena Kujian Kayak Gitu Kam Makanya Kayak Gus Kalau Enggak Sengaja Luar Biasa Kan Coba Mana Ada Kan Di Istana Pake Color Cuman Gus Dua Yang Keren Kayak Sengaja Pengen Hina Iya Pake Kaos Bolong Pake Color Coba Di Istana Ini Kita Kan Mending Kalau Divedi Gak Masalah Di Istana Dilihat Oleh Sebuah Dunia Santai Aja Nah Itu diantara Sairnya Saya suka Yang Akehkan Apa Quran Hadis Itu Sair tingkat tinggi Sair tentang Tertori Keputasawfi Sakit Terus Gimana Biar Saya Gak Kenain Gitu Caranya Teman-teman Kalau Ada Yang Muji Alhamdulillah Hada Min Fadir Robi Misalkan Kata Pak Willy Pak Surya Masya Allah Ganteng Amat Keren Amat Ya Sekarang Yang Paling Tinggi Disini Badannya Lengkap Sudah Makanya Kalau beliau Ke arah Mudah Diakui Sebagai Duriah Karena Udah Meyakinkan Wajahnya Yang Kesembilan Kalau Kita Kena sakit Itu Karena Faktor Hayalan Angan-angan Banyak Ilusi Atau Tulul Amal Itu Ngaruh Ke Penyakit Makanya Kampar Boleh Menghayal Tetapi Sesuai Dengan Isi Kantong Gitu Ya Menghayal Yang Tinggi Dari Saya Menghayal Yang Sesuai Dengan Saya Karena Berbahaya Nantinya Itu Kena Penyakit Makanya Solusi Agar Kita Gak Kena Penyakit Fantasi Seperti Angan-angan Obatnya Adalah Kona Menerima Apa Menyukuri Udah Selamat Dan Akan Bahagia Kalau Kona Jadi Apa yang Ada Sekarang Apa Sekarang Yang Paling Enak Makan Durian Bukan Durian Durian Itu Enggak Enak Karena Enggak Ada Enak Turian Jadi Itulah Apa Yang Saat Ini Ada Yang Mimak Apa Yang Saat Ini Yang Indah Itu Yang Ada Kayak Wanita Perempuan Yang Percasi Siapa Bini Kita Karena Gak 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 Yang Belum Yang Belum Ya Yang 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 Kesepuluh Yang Membuat Kita Kena Penyakit Ini Yang Paling Utama Artor Dosa Dan Kemahasiatan Orang Kalau Sering Berbuat Dosa Secara Dohirnya Akan Sakit Sakitan Setelah Hekatnya Dia Itu Akan Dapat Apa Namanya Murkanya Ilahi Jadi Double Orang Yang Berbuat Dosa Makanya Kenapa Allah Melarang Makan Babi Melarang Jina Karena Kalau Jina Pertama Disiksa Kita Ketika Dosa Besar Yang Keduanya Itu Kena Haive Kena Aid Kenapa Kita Dilarang Minuman Keras Karena Itu Penyakit Orang Yang Sakit Aduh Sakit Pengen Sembuh Pengen Sadar Ini Orang Pengen Mabok Pengen Stress Ini Dalon Kacau Ternyata Lebih Parah Lagi Kalau Sekarang Anak Kucaran Sudah Nggak Kerambol Lagi Apa Sekarang Biliar Semakin Kacau Semakin Semakin Teman-teman Berbuat Dosa Siap-siap Penyakit Semua Nempel Itulah Rahasia Kenapa Para Aulia Aulia Sakit Kemudian Panjang-panjang Rasulullah Jarang Sakit Karena Nggak Pernah Berbuat Masyiat Dapat Dipastikan Kalau Orang Berbuat Dosa Terus Masyiat Terus Gampang Sakit Gitu Ya Oke Teman-teman Berusaha Tirakat Jauhin Masyiat Kurang Perbuatan Dosa Tinggalkan Insyaallah Sehat Insyaallah Itu Kuncinya Walaupun Sakit Itu Bukan Karena Dosa Kita Tetapi Sakit Kita Untuk Menaikan Rajah Kita Iya Kayak Gitu Ya Itu Ujian Kita Nah Di saat Kita Misalkan Kenapa Nyakit Sakit Apa Saja Itu Banyak Faktor Yang Tadi Itu Dan Ketika Kita Sakit Itu Beda Beda Artinya Beda Beda Fungsinya Kalau Misalkan Orang Itu Sakit Sakitan Pertama Karena Memang Itu Dosanya Sehingga Oleh Negur Dia Biar 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 Dia Sadar Yang Kedua Karena Mengazab Karena Siksaan Untuknya Yang Ketiga Karena Itu Anugrah Sebab Sakit Juga Gak Semuanya Buruk Sakit Kadang-kadang Anugrah Karena Allah Akan Ngasih Kita Ilmu Bahkan Ketika Orang Itu Akan Dikas Ilmu Laduni Sakit Dulu Teman-Teman Tidak Pula Gak 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 Itu Lagi Proses Transfer Ilmu Jadi Gak Sama Sakit Itu Buru Ada Juga Sakit Karena Kita Akan Diangkat Dajat Semakin Orang Itu Akan Diangkat Dajat Dia Akan Sakit Bedanya Sakit Orang Ujian Sama Siksaan Kalau Siksaan Itu Lama Bertahun Tahun Tapi Kalau Ujian Sebentar Itu Bedanya Cara Membedakan Sakit Ini Bentuknya Ujian Ata Siksaan Kalau Ujian Itu Lama Kalau Siksaan Itu Lama Bertahun Tahun Tahun Sambung Sambung Kadang Ini Ujian Masa Ujian Lama Amat Ini Analoginya Teman Teman Sekolah Masa Sekolah SMP Tiga Tahun Ujian Tiga Tahun Sekolah Tiga Tahun Ujian Semunggu Nah Sama Kita Seorang Sali Masa Dari Mulai Belajar Sampai Sekarang Sakit Mulu Sembunya Itu Bukan Ujian Makanya Walaupun Kita Lagi Tirakan Tidak Sampai Sakit Terus Paling Di Pertengahan Sakit Atau Di Awal Tinggal Dikerok Tinggal Dibekam Dirukih Atau Yang lainnya Selesai Atau Diobatin Atau Di Kembalikan Resuk Manya Dari Awal Sakit Sampai Pulang Sakit Lagi Itu Problem Sakit Jangan Lama Lama Tak Kayak Gitu Tidak